Hai gimana kabar sehat kak ya nanti kita bikin itu ya mungkin respon ya ya tapi sedikit Oh ya itu aku belum tahu pokoknya besok ya tapi kak Bekti sendiri kenapa kak katanya peninggalkan rumah satu minggu kak nanti ya nanti ya guys ya udah minta doanya pak minta doanya Pak minta doanya ya besok 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 dia turun jatuhnya Maro ya Oke siap masro-masro gimana dia nanti belum diupdate nanti belum diupdate, nanti kita nunggu update dulu ya aku mau pulang dulu aku mau jajibah gimana? iya, nanti gimana mas? besok balik lagi kesini nanti gue atur ya besok gue balik lagi ke Bronis awas mobil, awas mobil awas mobil iya tapi udah dimasukin nih iya ngerti, tapi kan saya belum telepon update dari sananya, gimana? ini kabar permasalahannya sudah lama ya pak? permasalahannya sudah lama? iya makanya kan itu sudah masalah dia berdua kalau saya ngurusin bisnisnya aja sama ngurusin pembiaya apa rumah sakit tapi maksudnya sebagai bernajar ini kabar yang dihujudkan ya artinya ada punggatan terhadap ke indera iya sangat menghujudkan sih sebenarnya setelah sekian lama dengan kondisi yang mungkin memang nggak antara tepat atau tidak tepat saya juga kurang tahu ya karena kan memang mereka yang dialami berdua karena kan itu ranah rumah tangga, ranah keluarga saya kan nggak bisa masuk area situ maksudnya bener nggak sih ada KDRT katanya gosipnya? ah don't know saya belum tahu makanya saya belum update gitu kalau ditanya begini saya biju nggak tahu nggak inget gitu makanya harus diproses dulu makanya saya harus ketemu malam ini mungkin sama update dulu lah balik telepon depan bukan sama Dila sama Dila juga masih komunikasi gitu cuman kan nggak 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 sampai tapi mas Rai kalau waktu kejadian katanya ada mas Rai yang yang memisahkan yang memisahkan gimana? ya besok aja lah kita update lah tapi nggak soalnya ini aja intinya intinya ini semua baik-baik ya akan baik-baik menolong juga temen-temen jangan terus yang lain-lain lah kan saya nggak nama bukti juga akan berapa baik bukti balik sama kalian ya justru ya tolonglah jangan diingin kita kasian iya cuma artinya dengan kondisi Kak Imrah kan masih begini iya cuman lebih baik karena kan baru malam ini kalau baru keluar saya pun juga nggak bisa ada sembarangan jadi tunggu besok aja saya besok balik lagi ke Broni sudah disini jadi besok langsung di update kita harus mau buat apa dan lain-lain habis itu juga besok malam ada acara apa tuh Iva tuh ya kalau nggak salah award ya kan ya besok aja lah ya berarti sudah mulai bekerja ya berarti seperti biasa atau gimana bukan keujar seperti biasa cuman memang saya mencoba kalau ditanya kenapa bukti kondisi kita ngomong kondisi dulu ya ngomong kondisi saya jabanin kenapa ini bisa kerja gitu karena ya itu kemauan bukti sendiri karena di rumah itu dia tahu sendiri stress ya stress malah dia sering pusing akhirnya misalnya mencoba trial waktu itu pertama kali ada di rumpi saya nggak mau ngomongin ya rumpi pertama kali jadi enjoy pulangnya fun dan lain-lain ya enang buat yang mulai sampai rumah juga pasti lupa tapi besoknya baru inget lagi kadang-kadang masih inget jadi yaudah kita cobalah tapi memang tidak kan dari rumpi itu kan hari jumat terus habis itu kosong satu minggu habis itu baru senen hari ini mungkin saya cebo karena permintaan dari pihak tuan sih untuk ada merit award itu ringan lah lebih light lah yaudah oke saya okein kan besoknya lagi hari rabu cek mata itu full day kosong nanti mungkin hari kamis saya ambil lagi gitu-gitu aja jadi nggak setiap hari mungkin nempel datu 2 hari abis itu kosong anggapan keluarga seperti apa mas? apa? melihat perubahan dari seorang Kadila seperti apa? dengan dari sabar mungkin akhirnya tiba-tiba langsung merugat merugat gitu saya nggak bisa jawab kalau itu ya nanti ya jawab bukan saya nyewonang untuk menjawab itu lebih baik bisa ditanyakan nantinya dengan ya pihak ya mas ini tindak bukti tindak bukti seperti apa? keluarga ya pasti ya menyayangkan pasti kalau ada keduanya ini siapa sih yang mau kan gitu cuman kalau memang jalan yang terbaik kita nggak tahu mas tapi nggak setahunya sudah pisah rumah juga ya maksudnya udah udah beda rumah ya mas tapi nggak setahunya ke Kak Berti sendiri gimana sih pelan-pelan kalau kita ada kejadian ini dia tahu sendiri atau memang gimana sih mas setahunya pelan-pelan ya pelan-pelan lapati kan dengan kondisi ini kita pasti pelan-pelan pasti masih tahunya akan baik-baik saja nggak pernah eh berarti orangnya ikhlas orangnya sabar ikhlas jadi nggak ada reaksi yang berlebihan nggak ada yang nggak ada ya sedih pasti karena pasti pasti sedih mamanya hukuman sampai 12 tahun itu sama anak juga itu lah nanti besok aja apa hasilnya yang biar menjadi hukum mau makan nih sebiotnya ada di saya nih beneran kan beneran itu makan gitu ya oke doanya doanya semoga ini jalan yang terbaik apapun itu hasilnya jadi ini mungkin masih bisa mediasi dan lain-lain kita nggak pernah tahu gitu ya jalan yang terbaik keputusan mereka berdua ya mungkin nanti lebih dilibatkan ambil nampingi mas Roy satu lagi boleh kabarnya kak Indra udah mulai nafsu makannya berbeda nih dari sebelum sakit kalau sakit kan susah susah ini ya susah makan kan kalau sekarang lebih 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 nafsu makannya ini saya dikejar-kejar pas ini karena otaknya udah lapar mau makan nih makanya saya ditahan begini dia pasti gak gak kasih informasi dong memang sekarang pokoknya makannya dia lahap sekarang nafsunya bukan nafsunya yang lain ya nafsu makannya besar gitu jadi kalau udah selesai makan udah makan berat gitu harusnya kan udah full ya jadi udah selesai ah gak ada kacang nih mau ntar cemilan lagi abis ntar cemilan dalam waktu 10 menit gak ada lagi apalagi gitu gak bisa harus kita stopin kayaknya gak tahu kayak mungkin karena mungkin dari matanya tidak melihat sesuatu akhirnya jadi kita lihat lah gitu melihat makanan kan kadang-kadang ada yang pikir yang niat gitu aduh males gitu penyang ini kan tapi karena dia tidak melihat mungkin hanya bisa mencium dan lain-lain ya nafsunya terus-terusan pengen gak berhenti-berhenti dia begah sendiri itu benbegah kita ke toilet balik lagi masih nanya apalagi mau dimakan gak berhenti-berhenti mungkin dari efek dari apa ya pengobatan obat mungkin ada yang terbaru ya pasti mas kabarnya katanya gak boleh minum soda-soda dulu udah pasti sebenarnya yang bukti gak punya soda-soda yang penting sebenarnya pantangan gak ada cuma gak boleh terlalu mandis terlalu asin terlalu kecut dan lain-lain jangan yang terlalu lah makanya semuanya gak boleh terima kasih ya mas terima kasih